Sujat Moko dan spesial malam ini kita ada di acara konser nyanyian puisi cerita buat lila oleh Mas Jody Yudono. Di samping acara ini masih ada beberapa agenda Baru Sujat Moko yang akan berlangsung di beberapa hari ke depan. Antara lain ada Mojepak Sujat Makan akan datang di hari Senin tanggal 19 Februari 2017, eh 2018, pukul 19.30. Kemudian ada Bruce on Stage hari Kamis 22 Februari 2018. Kemudian ada Saint Visual Exhibition dari DKV Universitas Syahid Surakarta. Opening pameran pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 jam 19.30. Oke dan di konser nyanyian puisi ini Mas Jody Yudono sebagai vokalis dan gitaris akan didukung oleh teman-temannya. Antara lain ada Kaunang Irva Perkusian, Yusua Igo di keyboard, Agung Trino Groho pada violin dan cello. Kemudian ada Harry Gauss di gitar, Katarina Elita di vokal, Nurita Masarti di puisi, Wakil Teguh Yono di puisi, dan Yusef Mafa pada puisi. Dan waktu sudah jam 8 malam, segera saja kita mulai acara malam hari ini. Silahkan maju ke depan bagi pengunjung, lebih dekat, lebih akrab nanti tentunya, dan lebih bisa menikmati nyanyian puisi malam ini bersama Jody Yudono. Oke segera saja kita panggil Mas Jody Yudono dan kawan-kawan untuk segera tampil. Dan malam hari ini juga bersama dengan RBI Rumah Bandara Indonesia Solo. Maka Mas Jody silahkan. Oke hadirin sekalian, sepenuhnya waktu kami berikan kepada Mas Jody Yudono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya. Kawan-kawan, ayo masuk, kita lebih dekat ke panggung gak apa-apa, biar lebih akrab, biar lebih hangat. Judulnya Cerita Buat Lila. Besok, tanggal 16 Februari itu satu tahun, tepat satu tahun kepergian istri saya, Lila, Violi Lila. Jadi semua lagu-lagu ini saya persembahkan buat dia. Cerita Buat Lila itu sendiri adalah salah satu puisi yang kemudian saya bikin lagu. Yang dulu kalau menjelang tidur biasanya saya nyanyikan buat dia. Sampai kami tertidur sendiri. Mudah-mudahan dia juga tertidur dengan tenang. Genap satu tahun. Rupanya dia gak pergi-pergi juga dari pikiran dan hati saya. Ya makanya mudah-mudahan saya juga tidak mau dia pergi dari kehidupan saya, biar dia bersama saya. Dan mudah-mudahan justru akan memberikan inspirasi buat saya untuk membikin banyak karya lagu. Lagu pertama ini judulnya Kuseru Namamu itu juga buat beliau. Lagu ini saya bikin satu tahun sebelum dia pergi. Dan setiap kali saya menyanyikan lagu ini dia selalu menangis. Padahal ini suasananya saya bangun cukup gembira juga. Tapi entahlah mungkin di bagian refren ada sedikit nyeri yang membuat dia rasanya kami sudah tahu bahwa kami akan berpisah. Sudah bunyi belum? Jad, sudah bunyi belum ini Jad? Sudah. Ku seru namamu wanitaku Ku panggil dirimu duitaku Kau dengarkah gaung suaraku Memantul dari pohonan di hutan Rasakanlah getar suaraku Yang bergema dari dinding hatiku Ku kejar bayangmu Tuhai kekasih Ku ikuti jejakmu Tuhai cinta Di antara pasir dan desir angin Pada terang siang dan gelap malam Berhenti lawan Belahan jiwa Biar bisa ku sentuh wajahmu Jangan dulu hilang Biar cuma bayang Matahari pada Sudahlah hilang Datang-datanglah sayang Mumpu masih benderang Tangan kita selalu berdekat 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 Ku kejar bayangmu Tuhai kekasih, ikuti jejakmu Tuhai cinta, diantara pasir dan desirangi Pada terang siang dan gelap malam Berhentilah, wahai pelahan jiwa Biar bisa ku senduh wajahmu Jangan luluhilah, biar cuma bayang Matahari padang, sudah lahilah Tentang datanglah sayang, mumpung masih benderam Jangan kita selalu tak berpikir Jangan luluhilah, biar cuma bayang Matahari padang, sudah lahilah Tentang datanglah sayang, mumpung masih benderam Jangan luluhilah, biar cuma bayang Siapa pernah ke Bedugul Bedugul itu di Bali Kami pernah bersama almarhum Iwayan Sadre Frank Geraden berada disana 10 hari Ngomongin soal musik Kemudian ada rindu Karena waktu sepanjang itu saya disana Seperti hari kemarin Pagi ini pun beku Di pelu kabut bukit berdugul Menggigilah ku Di tikam sunyi yang lampus Seperti daun-daun Pohonan sinamu Yang tumbuh di hutan raya Bali Pun rinduku padamu Bekar setiap waktu Ku sernamamu Kecema pendu Berharap suaraku Berharap suaraku Gensang baik padamu Menjelma sungai Bermorah di lautmu Berharap suaraku Ku sernamamu Ku seru namamu Kesema pendu Berharap suaraku Berharap suaraku Gensang baik padamu Menjelma rindu Bermorah di hatimu Bermorah di hatimu Bermorah di hatimu Ku seru namamu Kesema pendu Berharap suaraku Gensang baik padamu Menjelma rindu Bermorah di hatimu Bermorah di hatimu Bermorah di hatimu Bermorah di hatimu Ku seru namamu Berharap suaraku Sampai padamu Bermorah di hatimu Bermorah di hatimu Bermorah di hatimu Kami pernah ke Badui Itu sekitar bulan Januari atau Desember Tahun 2016 Waktu itu saya sedang merancang sebuah pementasan di Bentara Budaya Judulnya Badui Kembali Kami, saya dengan Violi, dengan Lila Kesana Ada sebuah kampung disana namanya Gajebo Gajebo itu kampungnya Pak Nasina Pak Nasina itu seorang Badui Tua yang tahun ini sudah 100 tahun usianya Kami kesana Menanjak bukit Menuruni bukit Dengan jalan yang setapak dan becek Karena waktu itu sedang hujan Penjelduren di mana-mana Perjalanan kami menuju Gajebo Itulah yang kemudian saya bikin lagu berikut ini Dua tikungan lagi Sampailah kita di Gajebo Kemiru sungai Cikunjung Sengaja cahaya pagi Akar pohon bersaling silang Batu-batu lumutan Pakis-pakis napi jalan setapa Kau, aku, tetap diam Yang kemuru Cuma debar jantung Wuh, hiu Na 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 Setalah ciboleger Kadu ketukung menjelang Lalu sampailah kita di Dusun Balimbing Marengo akhirnya Gajebo Sumeci ujung ngalir deras cukangan Gajebo Menuju Cipreo tempat para pulung bermukim dengan tenang Setelah siang membentang sebentar lagi hari gelap Matahari penunyi di balik kudin Ayu langkah cepat-cepat sebelum senja merah tiba Sebelum hujan mencegah kita Setelah siang membentang sebentar lagi hari gelap Matahari sembunyi di balik kudin Ayu langkah cepat-cepat sebelum senja merah tiba Sebelum hujan mencegah kita Menyaksikan jalan kalang kabutan Aku melihat waktu melaju melanda masyarakatku Aku merindu wajahmu Dan aku melihat wajah-wajah berdarah Kampus telah diserpu mobil berlapis baja Kata-kata telah dilawan dengan senja Apa yang bisa dilakukan oleh penyairan Pintas setiap hati Karena aku akan melakukan sesuatu Aku terjawama Aku terjawama Angin menyapu rambutku Aku tak kenang pada apa yang terjadi Sepuluh tahun aku berjalan tanpa tidur Aku berjalan tanpa tidur Perutku sobek di jalan rata yang dengar Tidak Aku tidak sedih dan kesepian Aku menulis adat di bordes kereta api Aku berjualan di dalam istara yang berdiri Di bordes kereta api Berjalan di udara yang berdebun Perneman anjing geladak dan kucing-kucing liar Bernyanyi menikmati hidup ke lagu Lalu muncullah kamu Nongol dari perut matahari bunting Lalu muncullah kamu Nongol dari perut matahari bunting Aku terkesempat siang Aku disergap kejadian tak terima Disergap kejadian tak terduga Rahmatku turun bagai hujan Membuatku segar Membuatku segar Pertanya-tanya Tapi mencubah Mengakhirku jadi begok Pertanya-tanya Aku jadi begok Pertanya-tanya Pertanya-tanya Ya ma'am Mencintai kamu Bahagia dan sedih Bahagia karena mempunyai kamu di dalam kalbuku Dan sedih Karena kita sering berpisah sedih Karena tetangkan sering terpisah Menjadi pupuk cinta kita Ketegangan jadi pupuk cinta kita Tetapi Bukankah kehidupan sendiri adalah bahagia dan sedih Bahagia karena nafas mengalir dan jantung berdekat Sedih karena pikiran diliputi bayang-bayang Adapun harapan adalah penghayatan dan ketegangan Terima kasih 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 kawan-kawan dari Solo saya panggil Mas Agung dia akan memegang Biola dan Solo, tepuk tangan buat Mas Agung terus saya panggil juga Mbak Erlita Katarina oh Mas Eri nanti ya habis ini ya kita akan bawakan lagu apa? Ketulusanmu Ketulusanmu ini sebetulnya cerita saya tentang atau penghargaan saya terhadap istri bahwa istri itu dengan tulusnya dengan ikhlasnya menyayangi kita tanpa syarat sementara kita lelaki ini suka biadab tapi mungkin begitulah Tuhan menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan yang satu celelehan yang satu serius yang satu agak nakal yang satu lemah lembut dan lain sebagainya inilah ketulusanmu ketulusanmu bagai titik kembun yang jatuh di pagi hari kau terhadap kau terduhkan jiwaku yang lelah oleh kerja dan cinta kasih sayang-mu kasih sayangmu adalah rimbun pohon tempatku beristirah kau terduhkan kau terduhkan jiwaku yang lelah lelap aku tertidur tetaplah kau disini menemaniku mengarungi ruang dan mimpi-mimpi jangan pernah kau pergi meninggalkanku hingga waktuku mulai ditelan sunyi sepi terima kasih selamat menikmati terima kasih sayangmu terima kasih sayangmu adalah rimbun pohon tempatku beristirah menguret beban hidup yang berat lelap aku tertidur tetaplah kau disini menemaniku mengarungi ruang dan mimpi-mimpi jangan pernah kau pergi meninggalkanku hingga waktuku terima kasih sayangmu terima kasih sayangmu terima kasih sayangmu terima kasih sayang Dan panjang matamu tentu Serupanya Pergetahkan rindu Ingin suasalalu Oh ingin suasalalu Ingin suasalalu Ingin suasalalu Ingin suasalalu Oh ingin suasalalu Ingin suasalalu Ingin suasalalu Denganmu Ini ada yang lebih berarti Selain senyum Dan panjang matamu tentu Serupanya Pergetahkan rindu Ingin suasalalu Oh ingin suasalalu Denganmu Oh ingin suasalalu Oh ingin suasalalu Oh ingin suasalalu Asyik Pernah dengar atau pernah membaca puisinya Hari lanbar yang berjudul Derai-derai cemara Cemara menerai sampai jauh Terasa hari akan jadi gelap Ada beberapa dahan Di tingkap merapu Dipukul angin yang terpendam Untuk melengkapi ini Saya panggil Mas Heri Mana Mas Heri Heri Gauss Tepuk tangan buat Mas Heri Terima kasih kerana menerima kasih kerana menerima kasih kerana menerimu Kita haru dah bunyi belum Cemara menerai sampai jauh Terasa hari akan jadi malam Ada beberapa dahan Di tingkap merapu Dipukul angin yang terpendam Aku sekurangnya bisa tahan Sudah beberapa waktu Bukan tangan lagi Tapi dulu memang Ada suatu bahan Yang bukan yang terhitungan gini Hidup hanya menunda ketalahan Tambah terasing dari cinta Setelah rendah Tidak ada yang tetap tidak terucapkan Seperti padanya kita mengera Mengera Terima kasih kerana menerima kasih kerana menerimu Terima kasih kerana menerima kasih kerana menerima kasih kerana menerimu Terima kasih kerana menerima kasih kerana menerima kasih kerana menerimu Terima kasih kerana menerima 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 kasih kerana Terima kasih Semua puisi yang saya nyanyikan ini adalah kegemaran beliau Almarhumah Jadi makanya saya nyanyikan malam ini Judulnya Senja di Pelabuhan Kecil Ini puisi yang paling saya suka dari karyanya Harilanwar Senja di Pelabuhan Kecil Titik 2 buat Ariyati, Sri Ayati Ini kali tidak ada yang mencari cinta Di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali Ini kali tidak ada yang mencari cinta Di antara gudang, rumah tua Pada cerita, tiang serta temali Kapal berahu, tiada berlangu Menghapus diri dalam mempercaya mawaru Kerimis mempercepat gelap Ada juga kelepak Ada juga kelepak kelar Menjemput murah Desin hari Hari berada yang mencari cinta Menjemput murah 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 Dan sekalian Dan sekalian selamat jalan Dari pantai tempat Seduhi penghabisan Bisa terdekat Bisa terdekat Terdekat Siapa yang menjemput murah Ada yang terdekat Menjemput murah Tidak ada lagi Aku sendiri Berjalan Menyisir Semenanjung Masih pengapara Sekali tiba di ujung Dan sekalian selamat jalan Dari pantai keempat Seru penghabisan Bisa terdekat Dari pantai keempat Seru penghabisan Bisa terdekat Semoga Hairil Anwar masuk surga Ini kali saya mau menyanyikan sebuah puisi Judulnya puisi yang bergemuruh Terima kasih Puisi yang bergemuruh kemudian dialih bahasakan oleh namanya Dari Dahlan Dia pengajar di sebuah perguruan tinggi di Kalimantan Terima kasih Hairil Anwar Kenapa puisi ini diterjemahkan ke bahasa mandar? Karena Mbak Violi itu berdarah mandar Jadi puisi Sanja Masumanga terjemahnya dalam bahasa mandar ini Terjemah dari puisi yang bergemuruh Dinyanyikan oleh Mbak Violi itu bulan Oktober 2016 Beliau menyanyikan lagu ini sambil berurai arimata Nggak tahu mungkin itu salam perpisahan kami Itu bulan Oktober Bulan November dia di biopsi dan kemudian masuk rumah sakit Inilah Sanja Masumanga Puisi yang bergemuruh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Antar pelayaran pada waktu yang gaib Wahai puisi yang bergemuruh Akanku ikuti ke mana larimu pergi Biar ku bawa luka Biar ku bawa nyeri sendiri Nah, 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 nah Sebab bukankah dentang harus usai pada gang Dan apa juga harus sampai pada bibir pantai Sangsi terhadap cinta Ternyata menambah lara Menjadi hantu yang lindap di siang malam Nah, 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 nah Harus usai pada gaul Dan ombak juga harus sampai Pada bibir pantai Oh sangsi terhadap cinta Ternyata menambah lara Menjadi hantu Yang lindap di siang malam Oh sangsi terhadap cinta Ternyata menambah lara Menjadi hantu Yang lindap di siang malam Awas, kalau cinta bilang cinta ya Jangan diumpet-umpetin Nanti kayak saya, perih rasanya Baik, ada beberapa kawan yang akan membacakan puisi Tapi sebelumnya saya panggil mereka Mas Norka Masardi Bisa tuk tangan buat Mas Norka Kemudian saya kepengen Memanggil istri beliau Mbak Rai ini mana Mbak Rai ini Halo Oh ini dia Ini sahabat-sahabat kami Saya dan Almarhum Mereka adalah Sahabat setia kami Kemana pun kami pergi selalu bersama mereka Makanya kami launching buku Kami bertiga launching buku Saya novel Mbak Rani Kumpulan Cerpen Mas Norka Kumpulan Haiku Itu bertiga terus Mulai dari Bali, Jakarta, Serang, Jogja Besok di rumah Panjarsari ya mas ya Oh iya saya kepengen Mbak Rani ngomong deh Jangan nangis tapi Selamat malam Selamat malam Solo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Emang Ya setahun yang lalu Kita kehilangan Teman Teman baik Violi Saya Mas Jodi Biasa memanggil Lila Kalau saya Oh enggak Saya justru memanggilnya bukan Lila Manggilnya Beb Saya dan Dan Norka Biasa memanggil Violi Dan kalau kita di Mesos atau Whatsapp Saya selalu menyebutnya Vi ya Victor Violi Sedih banget Tapi Kita harus ikhlas Semoga keluarga ini Ditinggalkan Kuat ya Dan Almarhum Diterima Amal dan kebaikannya Sisi Allah Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Malam ini Memang Saya tidak membacakan puisi Saya tidak bernyanyi Saya tidak bermusik Mungkin nanti diwakilkan oleh Norka Yang akan membacakan Haiku Tentang Haiku ya Tentang Violi Iya Dan untuk Mas Jodi Tetap Bermusik Siap Oke Terima kasih Terima kasih Mbak Renny Silahkan Mas Norka Panggung ini milik Anda Sekarang Habis Mas Norka Saya panggil juga Sahabat kami Yosefin Maria Beliau juga Yang sangat setia Menemani kami Mulai dari Di rumah duka Kemudian sampai ke pemakaman Beliau selalu ada Nanti setelah Mas Norka baca Kemudian Mbak Yosefin Silahkan Mas Terima kasih Mas Jodi Sebelum Begit sebentar Mas Ya buat yang masih kangen Sama kami bertiga Besok Boleh nubang promosi Di rumah pancar sari Jam 19.30 19.30 Besok malam Terkejut Ketika itu Kita ada di Di rumah Kaget Tentu saja Dan langsung saya Lagi Mabuk Haiku Ketika itu Langsung saya bikin Haiku Ini pagi hari Setelah saya Mendengar kabar Lila Violi Sahabat cantik kami Pergi ke langit Hanya kenangan Mengabdi bagi seni Senyum dan ikhlas Kau tinggalkan Kau tinggalkan Juang sebatang kara Takdir ilahi Hanya berserah Tuhan maha pengasih Pasti sayangi Selamat jalan Kekasih Para sobat Husnul Khotima Mbak Lila Dersi Terima kasih Mas Nurka Silahkan Mbak Sepasang kupu-kupu Sepasang kupu-kupu ungu Begitulah Begitulah kami Begitulah kami Percaya pada cinta Yang terbawa Yang terbawa Hingga ujung usia Kamilah sepasang kupu-kupu ungu Terbang di padang-padang rindu Pada pagi dan senja yang bisu Mengecap madu Seraya berlagu Tentang hujan yang datang siang tadi Tentang cinta yang berujung di sepi Tentang kembang yang reka dipagi Juga tentang sungai yang bermuara Di hati Kamilah sepasang kupu-kupu ungu Terbang di padang-padang rindu Pada pagi dan senja yang bisu Mengecap madu Seraya berlagu Tidak ada kami sangsi Pada tarbit surya Seperti ambun yang menitik Difajar tiba Begitulah kami Percaya pada cinta Yang terbawa Hingga ujung usia Kamilah Kamilah sepasang kupu-kupu ungu Mas Jodi Yudono Terbang 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 Di padang-padang rindu Begitulah kami Yang percaya Pada cinta Yang terbawa Hingga ujung usia Sepasang kupu-kupu ungu Mas Jodi Yudono Terima kasih Mas Jebri mana Mas Jebri Mas aku ngelai Berikutnya Saya akan membawakan lagu Dari pusi saya Yang berjudul Cerita Buat Lila Ini sebenarnya Time Song Saya butuh bantuan Mas Agung Sama Mas Igo Mana Mas Igo Yosua Igo Dia akan memainkan keyboard Kemudian Kau nang belum ya Udah Belum Tadi itu puisi Judulnya sepasang kupu-kupu ungu Saya bikin di tim Waktu itu tahun 2011 Itu sebetulnya Jawaban atas kecemburuan Novelis South Pole Tak Tambunan Yang cemburu melihat kami berdua Kemana-mana selalu bersama Akhirnya saya jawab Dengan itu Puisi itu tadi Sepasang kupu-kupu ungu Yang berikut ini Saya harap nanti Kawan-kawan bisa bernyanyi bersama Nanti ada Teksnya disini Mas Jebri sudah siap ya Teksnya ya Tapi nanti Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Seperti hujan Terima kasih telah menikmati Rumpun bambu lahirkan simfoni alam Nyanyian puisi yang tak pernah henti Kau beri daku semangat hidup Kau bagi arus sungai yang takkan Pernah kering sempurna hidupku Mas Jeffrey tolong dipasang Kekasih itu hanya memberi Tanpa meminta hasil Seperti hujan yang menairi sungai Seperti sungai genangi laut Seperti laut tumbukan awan Seperti awan yang menjatuhkan hujan Kekasih adalah matahari sinari jiwaku Kekasih adalah rumpun bambu Lahirkan simfoni alam Nyanyian puisi yang tak pernah henti Kekasih itu hanya menyerang Kekasih itu hanya menyerang Kekasih itu hanya menyerang Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Dan suara menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 menonton